RELATIVITAS KUSUS Yang membedakan adalah wujudnya Energi itu tidak terlihat Sedangkan masa itu bisa berwujud atau terlihat oleh mata Nah, kalau benda bergerak itu berarti mendapat tambahan energi kinetik Nah, karena dapat tambahan energi kinetik Maka itu berarti juga mendapat tambahan masa Karena energi setara dengan masa Nah, kalau dirumuskan Masa gerak atau masa relativistik itu adalah M0 per akar Satu min V kuadrat per C kuadrat Masa gerak itu bisa ditulis juga Gamma kali M0 kali masa diamnya Dimana gamma itu adalah seper akar Satu min V kuadrat per C kuadrat Ini dikenal sebagai faktor Loren Dan faktor Loren ini selalu lebih besar daripada satu Karena dalam teori relativistik tidak mungkin V melampaui C Masa gerak selalu lebih besar daripada masa diamnya Oke, ini sudah saya beri keterangan M0 itu adalah masa diam Maksudnya diam relatif terhadap pengamat M itu adalah masa gerak Satu hanya kilogram V itu kecepatan relatif benda terhadap pengamat Satu hanya meter per sekon Gamma faktor Loren C adalah cepat rampa cahaya dalam vakum Nilainya adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon Nah, yang kedua saya bicarakan mengenai momentum relativistik Menurut pandangan relativitas Bahwa momentum benda itu bergantung pada kecepatan dan masa geraknya Kalau dalam mekanika klasik tidak dikenal adanya masa gerak Hanya masa diam Nah, momentum itu adalah masa dikalikan kecepatan Tapi dalam relativitas khusus M ini menyatakan masa gerak Jadi masa gerak bisa kita orem Jadi M0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat Atau ditulis P sama dengan M0 kali V itu adalah momentum mekanika klasik Per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat P itu juga bisa ditulis sama dengan gamma kali PO Dimana gamma itu adalah bilangan lebih besar dari 1 Sehingga P itu pasti lebih besar dari PO Ini sudah saya beri keterangan P itu adalah momentum relativistik Satuannya kilogram meter per sekon Kalau PO momentum klasik Momentum klasik itu adalah gagasan Galileo Galilei dan Newton Nah, satuannya adalah kilogram meter per sekon Kalau V kecepatan latih benda terhadap pengamat Satuannya meter per sekon M0 itu masa diam Satuannya kilogram M masa gerak Satuannya kilogram Sedangkan C itu adalah tetapan alam 3 kali 10 bangat 8 meter per sekon Yaitu cepat rambat cahaya dalam vakum Oke, yang ketiga Saya bicarakan mengenai konsep energi relativistik Nah, dalam teori relativitas khusus Dikenal adanya hukum kesetaraan masa energi Yang mengatakan bahwa Masa bisa musnah menjadi energi dan sebaliknya Jadi, masa dengan energi itu sebenarnya adalah sama saja Cuma yang membedakan adalah wujudnya Masa itu berwujud Sedangkan energi tidak berwujud Alias tidak kelihatan Jadi, kalau ada benda musnah misalkan Pasti dia menjadi energi Nah, energi sebaliknya juga bisa menjadi masa Nah, ini merupakan dasar ilmu teleportasi Nah, kalau dirumuskan seperti ini Energi karena ada pemusnahan masa adalah Delta M kali C kuadrat Rumus ini adalah rumus Albert Einstein yang sangat terkenal Rumus Albert Einstein yang sangat terkenal ini Akhirnya memungkinkan manusia Menciptakan tenaga nuklir yang luar biasa daksiat Nah, tenaga nuklir yang luar biasa daksiat Itu menjadi mimpi buruk bagi umat manusia Dimana pada saat itu Bong atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki Karena ada pemusnahan masa Yang menghasilkan energi luar biasa besar Tapi, energi nuklir juga bisa digunakan untuk kebaikan Misalnya untuk menciptakan PLTN PLTN itu pembangkit listrik tenaga nuklir yang sangat efisien dan efektif Jadi, E disini menyatakan energi yang muncul Karena masa yang musnah Satu hanya adalah Joule Delta M itu masa yang musnah menjadi energi Satu hanya kilogram Sedangkan C itu adalah cepat terambat jahat dalam vakum 3 x 10 pangkat 8 meter per skon Nah, misalkan ada uranium Sebanyak 1 kilogram musnah Masanya menjadi energi Nah, berapa energi yang muncul? Kita bisa menghitung pakai E sama dengan Delta M kali C kuadrat Delta M nya 1 kilo C nya 3 x 10 pangkat 8 kuadrat Nah, ini sama dengan 9 x 10 pangkat 16 Joule Ini adalah energi yang luar biasa besar ya Berapa tril-tril Joule itu ya Nah, energi sebesar ini setara dengan Sekitar 3000 ton batu bara kalau dibakar habis Dalam relatifitas khusus dikenal adanya konsep energi diam Energi diam itu adalah energi yang dipunyai benda pada saat keadanya diam Nah, kalau dirumuskan energi diam itu adalah M0 kali C kuadrat Dimana E0 itu menyatakan energi diam Satu hanya adalah Joule M0 masa diam C itu adalah cepat terambat jahat dalam vakum Dalam teori relatifitas juga dikenal adanya energi total Jadi, energi total itu adalah Masa gerak dikalikan dengan C kuadrat E itu menyatakan energi total Satu hanya Joule Sedangkan M itu adalah masa gerak Ya, tentu saja satu hanya kilogram Sedangkan C itu adalah cepat terambat jahat dalam vakum Nah, selisih antara energi total dengan energi diam Dinamakan sebagai energi kinetik Kita bisa menghubungkan antara energi total dengan energi diam Perhatikan di sini energi total tadi M C kuadrat Saya bisa tulis M itu M0 per akar kan Satu min V kuadrat per C kuadrat Ini saya kalikan C kuadrat Nah, sedangkan M0 C kuadrat itu adalah energi diam Jadi akhirnya kita dapatkan rumus seperti ini Hubungan antara energi total dengan energi diam Kita juga bisa mengkaitkan antara energi kinetik Dengan energi diamnya Nah, kita bisa uraikan rumus itu EK energi totalnya itu bisa kita uraikan Jadi E0 per akar satu min V kuadrat per C kuadrat Gitu ya Dikurangi dengan E0 Nah, gitu ya E-nya saya ganti ini Jadi kalau begitu EK-nya saya dapat E0 Seper akar satu min V kuadrat Per C kuadrat Dikurangi satu Nah, seperti itu Oke, akhirnya kita temukan hubungan Antara energi kinetik dengan energi diam Seperti ini ya Perhatikan energi kinetik itu Hubungannya dengan V itu Apalah ini Ini adalah kecepatan benda ya Sembunyi di sini Di faktor Loren-nya Begitu Bandingkan dengan mekanika klasik Kalau mekanika klasik Rumusan EK itu sangat sederhana Yaitu EK setengah M0 V kuadrat Jadi mekanika klasik Tidak mengenal masa gerak ya Masa gerak dengan masa diam ya Dianggap sama aja Karena mekanika klasik Itu hanya membahas Benda-benda yang bergerak Sangat jauh Lebih kecil dari kecepatan cahaya Rumus mekanika relativistik Itu bisa dikembalikan Ke mekanika klasik Ketika V-nya jauh lebih kecil Daripada kecepatan cahaya Dalam vakum Oke ada hubungan yang baik Antara energi diam Energi total dengan momentum E0, E, dan P Nah kita cari hubungannya Melalui ini ya Kita bandingkan dulu momentum Dengan energi total Momentum itu M kali V Energi total itu MC kuadrat Jadi saya bisa mencoret M-nya ini Seperti ini Kalau saya coret Akhirnya saya temukan bahwa P per E itu sama dengan V per C kuadrat Atau boleh saya tulis V per C itu adalah P kali C dibagi dengan E Nah ini hanya saya kalikan silang biasa ya Sambil C-nya satu Kesini PC C-nya tinggal sendirian C disitu ya Oke itu saya sebut sebagai Persamaan satu Nah tadi kan kita sudah Tahu hubungan antara E dengan E0 Seperti ini ya Jadi saya kuadrat aja Kedua ruas E kuadrat Ini E0 kuadrat Saya kuadrat juga Nah seperti itu Akhirnya akarnya hilang kan Saya kuadrat kedua ruas Jadi kalau begitu Ini saya sebut Persamaan yang kedua ya Jadi E kuadrat sama dengan E0 kuadrat Satu min Ini kan bisa ditulis V per C kuadrat ya Jadi ini bisa ditulis V per C kuadrat Seperti itu Akhirnya kita bisa substitusi Persamaan satu dengan dua ini ya Coba kita substitusikan Jadi E kuadrat E0 kuadrat Satu min V per C V per C-nya itu P C dibagi dengan E Saya kuadrat ya Nah oke Jadi kalau begitu Ini dapatnya apa ini Ini kalau saya kalikan ke sini E kuadrat Ini dapatnya satu min P C kuadrat per E kuadrat Sama dengan E0 kuadrat Nah seperti itu kan ya Saya kalikan ke dalam Jadi E kuadrat min E kuadrat P C kuadrat Dibagi E kuadrat Sama dengan E0 kuadrat Nah E kuadratnya saya coret Nah kalau saya coret Akhirnya saya dapat E kuadrat Ya kan Sama dengan E0 kuadrat Plus P C kuadrat Nah akhirnya saya dapatkan hubungan Antara energi diam Energi total dan momentum relativistik Nah ini kita bisa hafalkan dengan menggunakan segitiga siku-siku ya Yang termajang itu adalah energi total Kalau ini energi diam Maka sisi yang lain Sisi siku-siku yang lain Adalah perkalian momentum dengan kecepatan cahaya dalam vakum Jadi akan berlaku Rumus Pitagoras E kuadrat E0 kuadrat Plus P C kuadrat Untuk lebih jelasnya saya akan memberikan contoh soal Contoh soal yang pertama Sebab partikel bergerak sedemingan hingga masa geraknya 1,25 kali masa diamnya Laju partikel itu adalah berapa kali cepat rampa jahat dalam vakum Nah M gerak itu 1,25 M0 Berarti 5 per 4 M0 M0 masa diam ya Masa gerak itu M0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat Ini 5 per 4 M0 Saya coret M0 nya Saya pindahkan ruasnya 4 per 5 Akar 1 min V kuadrat per C kuadrat 16 per 25 1 min V kuadrat per C kuadrat V kuadrat per C kuadrat 9 per 25 Saya akar kedua ruas V per C berarti 3 per 5 Berarti kalau begitu V nya adalah 3 per 5 0,6 C Jadi kalau begitu jawaban yang tepat adalah C Jadi 0,6 kali cepat rampa jahat dalam vakum Nomor 2 Sebuah elektron dengan masa 9 kali 10 pangkat min 31 kg Yang bergerak dengan laju 0,8 C Akan memiliki momentum linear relativistik sebesar berapa C nya diketahui ya Oke kita hitung Nah kalau kita lihat momentum itu adalah apa tadi Momentum itu kan M kali V M itu masa gerak M0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat kali V Jadi M0 nya disitu adalah 9 10 pangkat min 31 V nya ini ya 0,8 kali C C nya 3 kali 10 pangkat 8 Dibagi dengan akar 1 min V per C nya disini adalah 0,8 Jadi langsung di kuadrat ya V per C nya 0,8 Langsung di kuadrat Jadi kalau begitu ini P sama dengan 9 kali 2,4 kali 10 pangkat min 23 ya kan Dibagi dengan ini 0,8 0,64 berarti hasilnya adalah 0,6 2,4 dibagi 0,6 itu adalah 4 Jadi ini 36 kali 10 pangkat min 23 atau 3,6 kali 10 pangkat min 22 kg meter per skon Jadi jawaban yang tepat adalah D Oke nomor 3 Kelajuan partikel yang memiliki momentum linier 4 mev per C C itu cepat rampa jahat dalam vakum dan energi total relativistiknya 5 mev adalah berapa Jadi ini kecepatannya yang ditanyakan Saya langsung membandingkan saja P itu kan m kali V Kalau energi total mc kuadrat Saya coret Jadi kalau begitu P nya saya masukkan 4 per C Ini satuannya mev ya Perhatikan yang sebelah kiri 4 per C Ini saya geser C nya ke situ Mev itu mega elektron volt Nah terus kita bagi dengan E nya E nya itu adalah 5 mev Saya masukkan satuannya biar jelas V per C kuadrat Mev nya saya coret Jadi kalau saya kalikan silang Ini berarti kan yang ini kan 4 C ya 4 per C kali C kuadrat Dibagi dengan 5 sama dengan V Berarti kalau begitu V nya adalah 0,8 C Jadi kalau begitu jawaban yang tepat adalah C Berikutnya nomor 4 Suatu partikel angkasa luar bergerak dalam ruang hampa Sedemikian hingga energi totalnya sama dengan 5 per 3 kali energi diamnya Ini berarti kelajuan partikel itu dari kelajuan cahaya dalam ruang hampa Berapa ya Oke sekarang mari kita lihat disini bahwa E itu adalah E0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat Jadi ini 5 per 3 E0 E0 nya saya coret Jadi ini 3 per 5 Saya kalikan silang Seperti ini ya Jadi kalau begitu ini Kalau saya kuadratkan 9 per 25 ini 1 min V kuadrat per C kuadrat Jadi V kuadrat per C kuadrat 1 dikurangi 9 per 25 Berarti ini kan 16 per 25 Kalau saya akar kedua ruas berarti hasilnya V per C sama dengan 4 per 5 Berarti kalau begitu V nya adalah 4 per 5 0,8 Nah jadi 0,8 kali cepat rampa cahaya dalam vakum Jadi jawabannya adalah E Nomor 5 Jadi E nya itu saya ura E0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat Seperti itu Nah ini sama dengan 2 E0 Saya coret E0 nya Berarti nilai dari Seper akar 1 min V kuadrat per C kuadrat itu adalah 2 Ini saya sebut sebagai persamaan yang pertama Nah sekarang perhatikan ya Persamaan masa gerak itu kan M0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat Oke ini saya sebut persamaan yang kedua ya Perhatikan disini nilai dari seper akar itu sudah tahu 2 Ini kasih per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat itu 2 Jadi kalau begitu Masa gerak itu 2 kali masa diam Jadi jawabannya adalah B Oke nomor 6 Sebuah benda yang memiliki masa diam M0 Bergerak konstan mendekati kecepatan cahaya Sedembingan hingga energi totalnya menjadi 3 kali energi diamnya Jika cepat rampa cahaya dalam vakum C Maka momentum benda itu berapa Jadi kita cari pakai hubungan tadi aja E kuadrat E0 kuadrat plus PC kuadrat Jadi E nya saya kuadrat Jadi 9 E0 kuadrat sama dengan E0 kuadrat plus PC di kuadrat ini saya kurangkan aja 8 E0 kuadrat sama dengan PC kuadrat Di akar kedua ruas Jadi ini 2 akar 2 akar 8 ya Ini E0 ini seakar P kali C Jadi 2 akar 2 E0 M0 kali C kuadrat P kali C Jadi kalau begitu momentumnya 2 akar 2 M0 kali C Jadi kalau begitu jawabannya adalah A Selamat menikmati Sampai jumpa